Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah munculnya agama Buddha Mahayana di Jawa. Agama Buddha Mahayana mulai masuk ke Jawa pada abad ke-8 Masei. Keberadaan agama Buddha Mahayana dibuktikan dengan adanya dua prasasti yakni prasasti kalasan tahun 700 Saka atau tahun 778 Masei. Dan prasasti kelurak tahun 704 Saka atau tahun 782 Masei. Kedua prasasti ini ditulis dalam huruf Pranagari atau Aksara Sidam dan berbahasa Sansekerta. Huruf Pranagari atau Aksara Sidam dikembangkan oleh guru-guru agama Buddha Mahayana pada era kekuasaan dinasti Pala di Benggala. Kerajaan dinasti Pala adalah gabungan kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh Raja Gopala yang beragama Buddha Mahayana. Kerajaan dinasti Pala ini melanjutkan kekuasaan kerajaan Kusana dan kerajaan Gauda yang penguasanya beragama Buddha Mahayana. Kerajaan dinasti Pala berkuasa di Pakistan, India Utara, Nepal hingga Benggala atau sekarang disebut Bangladesh. Pala berasal dari kata Pala yang merupakan tempat kelahiran Alexander Agung dari Macedonia Yunani. Agama Buddha Mahayana muncul di Hindustan atau India pada masa pemerintahan Raja Menander yang berkuasa di kerajaan Indo-Yunani. Menander adalah keturunan Alexander Agung dari Macedonia Yunani antara tahun 155 sampai 130 sebelum Masei. Menander dalam bahasa Pali disebut Milinda. Menander adalah keturunan Alexander Agung dari Macedonia Yunani. Ia berhasil menyatukan kembali seluruh orang Yunani di Bakteria hingga di Indo-Yunani. Setelah berkuasa di Bakteria, Menander memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke punjab Matura dan Petali Putra. Menander adalah penganut agama Hellenis atau Yunani atau pemuja Dewa Dewi Yunani seperti Zeus, Herakles, Athena, dan lain-lain yang kemudian berpindah menjadi penganut Buddha. Ia mempelopori berdirinya agama baru bernama Buddha Mahayana yakni Sinkretisme atau perpaduan antara agama Hellenis atau Yunani dan agama Buddha. Ia juga menyerap agama-agama lainnya seperti Zoroaster, Zainisme, Wisnawa, dan Siwa di kerajaan Indo-Yunani. Menander adalah simbol pemersatu berbagai agama di wilayah kekuasaan kerajaan Indo-Yunani. Melinda Panha adalah tulisan dalam agama Buddha yang menjelaskan perjalanan spiritual menander dari agama Hellenis menjadi pemeluk Buddha. Ia ingin mendalami arti hidup yang sesungguhnya dan bertanya-jawab dengan Nagasena seorang biksu atau bendita Buddha dari Kashmir. Nagasena merupakan murid Dharma Raksita yakni seorang keturunan Yunani yang beralih menjadi pemeluk agama Buddha. Pada masa kekuasaan menander, ia membuat koin berbahasa Yunani dan berbahasa Pali. Pada koin tersebut terdapat gambar Dewi Athena, sang penyelamat. Di kerajaan Indo-Yunani, para biksu atau pendeta Buddha menggunakan bahasa Pali. Meskipun menander dan orang-orang keturunan Yunani beralih menjadi pengikut Buddha, namun mereka tetap memuja para leluhurnya sendiri. Pada masa kekuasaan menander, untuk pertama kalinya Buddha digambarkan dengan patung manusia. Orang-orang Yunani yang berpindah ke agama Buddha membuat patung-patung Dewa Dewi Yunani, seperti Herakles dan Athena yang berfungsi sebagai pelindung agama Buddha. Dan orang-orang Yunani juga membuat patung menander. Menander dilahirkan di desa Kalashi, sebuah wilayah pemukiman orang-orang Yunani yang didirikan oleh Alexander Agung di Kaukasus. Wilayah Kalashi sekarang berada di Bagram, Kabul Utara, negara Afganistan. Menander mewarisi kerajaan Indo-Yunani dari Raja Antimakus II. Menander adalah raja terbesar sekaligus pelindung agama Buddha Mahayana. Ia juga pelindung seni dan sastra, serta berbagai budayaan yang dihasilkan dari peradaban agama Buddha Mahayana. Pusat pemerintahan kerajaan Indo-Yunani berada di Sagala. Kota Sagala sekarang bernama Syalkot yang terletak di Provinsi Bunjab Utara, negara Pakistan. Menander pada awalnya merupakan seorang raja bakteria. Lalu ia melakukan penaklukan wilayah ke Hindustan dari lembah sungai Kabul di barat sampai sungai Rafi di timur, dan dari sungai Swat di utara sampai Arakosia yang sekarang termasuk wilayah Provinsi Helmand di Afganistan. Menander kemudian melancarkan ekspedisi ke arah selatan menuju Rajasthan hingga jauh ke timur menyusuri lembah sungai Gangga seperti Petali Putra atau Patna. Menander mampu mewujudkan cita-cita leluhurnya, yakni Alexander Agung yang ingin berkuasa hingga wilayah India. Menander adalah pendiri agama Buddha Mahayana. Buddha Mahayana artinya agama Buddha yang bersinkretisme atau dipadukan dengan agama orang-orang Ionia atau Yunani. Buddha Mahayana dengan demikian adalah simbol perpaduan budaya barat dan timur. Buddha Mahayana juga sering disebut Buddha Kendaraan Besar. Buddha Mahayana adalah agama yang dipeluk dinasti atau wangsa Shailindra. Prasasti kalasan tahun 700 Saka atau 778 Masai ditulis pada masa kekuasaan Maharaja Rakeh Pancapana Panangkaran di Kerajaan Medang. Dalam prasasti tersebut Permata Wangsa Shailindra meminta izin kepada rakeh Pancapana Panangkaran untuk mendirikan bangunan suci Buddha yakni Tara Bhavana dan penganugerahan desa Kalasha kepada guru-guru Buddha. Guru-guru Buddha dari Kerajaan Pala inilah yang menjadi guru-guru agama Buddha Mahayana dinasti Shailindra. Para guru Buddha Mahayana inilah yang menulis prasasti Kalasan. Nama desa Kalasha berasal dari desa kelahiran guru agung Buddha Mahayana yakni Menander. Kalasha berasal dari kata Kalashi. Guru-guru Buddha Mahayana sengaja didatangkan dari Kerajaan Pala pada masa pemerintahan Maharaja Dharma Pala dalam rangka membangun komunitas Buddha di Jawa terutama di bumi Panangkaran. Desa Kalasha sekarang menjadi nama kecamatan Kalasan, Kaupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Permata wangsa Shailindra yang dimaksud dalam prasasti Kalasan adalah Sang Gramadanan Jaya Dharanindra atau Rake Panunggalan. Rake Panunggalan adalah adik Raja Kupala dari Kerajaan Pala dan sekaligus adik Ipar Maharaja Pancapana Panangkaran. Sang Gramadanan Jaya Dharanindra adalah sekutu Pancapana dalam merebut kekuasaan di Kerajaan Medang Matriam dari tangan Maharaja Sanjaya. Dalam prasasti Kalasan juga menegaskan bahwa Sang Gramadanan Jaya Dharanindra atau Rake Panunggalan dipersiapkan oleh Pancapana Rake Panangkaran untuk menjadi penerus kekuasaan dinasti atau wangsa Shailindra di Kerajaan Medang. Pada saat Pancapana Rake Panangkaran menjadi Maharaja di Kerajaan Medang, maka Sang Gramadanan Jaya Dharanindra menjadi Raja di Kerajaan Sriwijaya. Kedua kerajaan ini berada di bawah kekuasaan dinasti atau wangsa Shailindra. Pada prasasti Kalasan juga menyebutkan peringatan 700 tahun Saka. Hal ini dilakukan karena Pancapana Rake Panangkaran dan permata wangsa Shailindra, yakni Sang Gramadanan Jaya Dharanindra adalah sama-sama keturunan Raja Kaniska dari Kerajaan Kusana. Raja Kaniska beragama Buddha Mahayana yang dinobatkan oleh Raja Kadjula Kadpises pada tahun 78 Masei. Penobatan Raja Kaniska satu oleh kakeknya inilah yang menjadi awal perhitungan tahun Saka. Tradisi kakek menobatkan cucu laki-laki sulung adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang keturunan wangsa surya di Macedonia Yunani yang dibawa ke India dan kemudian juga dibawa ke Nusantara. Kerajaan Huristak masih mempertahankan tradisi seperti ini sampai sekarang. Kerajaan Huristak terletak di Desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padanglawas, Sumatera Utara. Peringatan tahun baru Saka masih dipertahankan sampai sekarang dalam perayaan tahun baru Waisyak oleh umat Buddha di Nusantara. Raja Kaniska satu leluhur dinasti Sailendra adalah keturunan wangsa surya atau anak matahari. Raja-raja Kusana adalah keturunan Raja Alexander Agung dari Macedonia Yunani. Kerajaan Kusana berkuasa di wilayah Afganistan, Pakistan hingga wilayah Lembah Sungai Gangga di India Utara. Setelah Kerajaan Kusana runtuh, maka keturunannya mendirikan Kerajaan Gauda. Sedangkan setelah Kerajaan Gauda bubar, maka keturunannya mendirikan Kerajaan Dinasti Pala. Kerajaan Indoyunani, Kerajaan Kusana, Kerajaan Gauda, dan Kerajaan Dinasti Pala para penguasanya beragama Buddha Mahayana. Karena merupakan keturunan Menander yang merupakan Raja Agung pendiri agama Buddha Mahayana. Sang Ramadhanan Jayadaran Indra atau Rake Panunggalan kemudian mengeluarkan Prasasti Kelurak tahun 704 Saka atau tahun 782 Masei. Prasasti Kelurak juga ditulis dalam Aksara Pranagari atau Aksara Sidam dengan bahasa Sansekerta. Prasasti Kelurak. Prasasti ini ditulis oleh guru-guru Buddha Mahayana dari Kerajaan Dinasti Pala yang didatangkan oleh Permata Wangsa Syelindra atau Sang Ramadhanan Jayadaran Indra. Dalam Prasasti ini didirikan Arca Manjusri yang merupakan simbol penyatuan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Medang Matriam yang diperintah oleh Dinasti atau Wangsa Syelindra. Para Raja Keturunan Kusana juga menyebut diri mereka sebagai Kusana Wira Wangsa Syelindra yang artinya Perwira Kusana Penal Kluk Perwira Raja Gunung. Raja Gunung yang dimaksud adalah Sanjaya. Sanjaya adalah orang kanung yang artinya Sengkaning Gunung atau Raja Gunung. Pada masa kekuasaan Sang Ramadhanan Jayadaran Indra atau Rakyat Panunggalan, Kerajaan Medang Matriam Dinasti Syelindra mengalami masa kejayaan dan mencapai era keemasan. Kerajaan Medang Dinasti Syelindra menguasai wilayah Asia Tenggara dan membangun hubungan erat dengan Kerajaan Dinasti Pala. Pasukan atau para prajurit yang dibawa oleh Sang Ramadhanan Jayadaran Indra dari Kerajaan Dinasti Pala pada saat menaklukkan Maharaja Sanjaya dari Kerajaan Medang Matriam kemudian menempati bumi Panangkaran. Bumi Panangkaran yang dimaksud adalah meliputi wilayah Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Purwarjo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Yogyakarta, Wates, Ulon Proko, hingga Kebumen. Bumi Panangkaran artinya bumi yang dipisahkan atau ditangkar dari orang-orang Jawa keturunan wangsa Chandra. Yang dimaksud keturunan wangsa Chandra adalah Maharaja Sanjaya dan para pengikutnya. Keturunan dinasti atau wangsa Chandra baik Pancapanap, Panangkaran maupun Sang Ramadhanan Jayadaran Indra, Panunggalan dalam legenda Jawa disebut Aji Saka. Artinya bangsawan keturunan wangsa Surya yang memperkenalkan tahun Sakat dan budaya Saka bagi orang Jawa. Aji Saka beragama Buddha Mahayana. Bukti-bukti keberadaan dinasti atau wangsa Chandra juga masih dapat dilihat sampai hari ini berupa peninggalan candi-candi Buddha Mahayana. 1. Candi Borobudur yang terletak di Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 2. Candi Mendut yang berlokasi di Jalan Mayor Kusen, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini terletak sekitar 3 km dari Candi Borobudur. 3. Candi Pawon yang berada di antara dua candi Buddha yaitu Candi Mendut dan Candi Borobudur yang berjarak kurang lebih 1,75 km dari Candi Borobudur ke arah timur dan kurang lebih 1,15 km dari Candi Mendut ke arah barat. 4. Candi Ngawen yang terletak kira-kira sejauh 5 km sebelum Candi Mendut dari arah Yogyakarta yaitu berada di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. 5. Candi Sewu yang merupakan komplek Candi dengan 24,9 buah Candi. Candi Sewu sendiri berlokasi di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 6. Candi Kalasan yang berlokasi di Desa Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi dengan 52 setopak ini dibuat pada tahun 778 Masai oleh Maharaja Tejapurna Pana Panangkaran dan untuk menghormati Bodhisatwa Wanita serta Tara Bavana. 7. Candi Ratu Boko yang berada di sebuah bukit pada ketinggian 196 meter dari permukaan laut dengan luas keseluruhan kompleknya mencapai 25 hektare. Candi Boko berada 3 km di sebelah selatan komplek Candi Prambanan. Candi Ratu Boko terletak di Lusun Gata, Desa Boko Harjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikianlah sejarah agama Buddha Mahayana pada masa dinasti atau wangsa syelindra yang berkuasa di kerajaan Medan Matriak. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, ulasan, saran, dan usulan untuk pembahasan video berikutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari Admin Satria Nusantara Jangan lupa 로ooo Leonardoing складOLD